Hai Oke jadi disini itu temen untuk memastikan kita akan cobain download satu aja ya teman-teman ya jadi wah ini tapi banyak ya kita episode ya teman-teman kita klik pada bagian ini nah dia akan download dan apa ini download di terlalu banyak orang kamu menyimpan download di terlalu banyak perangkat habis download dari perangkat lain Oh iya disini aku coba logout untuk yang ada di HP ya temen-temen ya disini kita akan coba logout dulu yang ada di HP bentar ya kita coba kamera Hai nah ini dia jadi ini ada tutorial lagi jadi ketika kita mempraktekan downloadnya itu kan gagal karena ada perangkat lain yang sudah terdaftar untuk download ya temen-temen ya jadi ada download di perangkat lain Nah kita bisa untuk switch misalnya kita nonton di sini ke sini tapi nggak bisa bersamaan dan untuk paket yang tak beli atau dunia di sini ya yang ada di sini paket standar kayak gitu dan untuk yang ini kalau yang ditulut itu kita harus hapus ya temen-temen kalau misalnya kita mau download di Chromebook berarti untuk yang download yang ada di HP harus hapus ya caranya seperti ini ya kita tinggal masuk ke sini temen-temen Oke langsung ke pengaturan akun nah Hai ke akun setelah itu disini kalian Scroll aja ke bawah nah sampai ini Hai ya di sini nah di bagian ini nah di bagian itu tuh ada ini temen-temen kalau kalian lihat di sini itu ada kelola perangkat kalian bisa menghapus perangkat yang aktif gitu ya di sini kita klik kelola akses dan perangkat ya kelola akses dan perangkat kita klik Oke nah disini kalian bisa lihat disini kalian bisa langsung keluar yang kalian tujuk ya perangkat yang pas kalian login itu kalian bisa keluar dari sini atau kalian bisa langsung keluarkan semua perangkat kayak gitu Nah selanjutnya ini tadi kan permasalahannya ada di download ya jadi di bagian bawahnya itu ada ya ini teman-teman nah ini dia di bawah ya itu kelola perangkat download ya kalian klik aja pada bagian itu nah ide dia ketahuan nih teman-teman jadi ini ada turutan nih disini jadi di HP ini ya tanya tetapi enggak enggak nampil itu ya mungkin ada sinkronisasi ya ketika kita masuk ke sini gitu ya sehingga ini enggak kelihatan nah itu ya itu ada tulutan kayak gitu kita harus hapus perangkat teman-teman klik hapus perangkat Nah sudah sampai kayak gini teman-teman ya perangkat sudah dihapus Oke Nah kalau sudah dihapus sudah temen-temen disini tinggal ini enggak usah kalian lockout nggak papa Oke kalian enggak usah lockout sudah dan sekarang kita akan langsung buka di sini Oke jadi ini sebagai penutup ya penutup pembahasan kita pro Oke karena ini udah panas banget teman-teman di padang pasir kayak gini loh panas banget ini aku pakai helm lu padahal hai hai oke langsung kita klik pada bagian anak ini Hai ke hai 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 nah sekarang kita akan download yang belum mau daftar saya ini dia terimbo Dragon race of the age oke kita langsung yang ini aja yang nomor satu klik Hai Oke teman-teman dan disini sudah ke download teman-teman wah sebenarnya sayang sekali karena ini ada 100 mb-an jadi gimana ya tapi enggak papalah ya jadi untuk inilah untuk pembahasan ini aja karena ini aku juga entahlah ini kalau misalnya nanti ada yang baru yang perlu kita bahas tentang ini ya kita bahas gitu ya kalau enggak ada yang enggak usah kita jadi udah udah menop di video ini aja bro ya untuk pembahasan tentang Netflix ini karena kita sebelumnya juga sudah bahas tentang view ya dan lupanya disini ya udah 73 74 75 jadi udah berhasil ya intinya temennya jadi caranya tadi ya caranya tadi ya temen-temen kita bisa hapus perangkatnya dulu yang udah di download jadi hanya satu aja teman-temen perangkat Nah kalau kalian mau download di Chromebook ya berarti yang ini aja jadi yang khusus untuk download ya Chromebooknya aja karena memang ini kita bisa simpen di SD card eksternal teman-teman Nah kita nanti akan coba cek ya seperti apa statusnya gitu kan banyak banget teman-teman beneran ini banyak banget aku juga bingung nih kayaknya ini padahal aku pas bulan ini tuh sibuk-sibuknya dan ini paling ya ya sudah lah ya nggak apa-apa karena memang tujuan kita akan ini buat ini Oke sudah selesai tentu ini udah masuk dan kalian bisa langsung tonton juga tuh ya merupakan kaki-kaki waktu setelah terowuk Tuhan seperti itu dan itu tadi udah menyimpan ya teman-teman pas terakhir kali kita itu tadi sampai mananya gitu ya menit mananya itu langsung melanjutkan nah ini ya kita bisa akses di bagian sini download dan ini dia teman-teman ya ini yang udah kita download Oke nah kita bisa lihat di bagian sini Hai statusnya teman-teman jadi kalau untuk melihat status di penyimpanannya itu kita perlu ke akun yang utama ya personal yang utama ini Oke kita ke pengaturan aplikasi nah ini dia teman-teman ya jadi untuk ininya kosongkan 38 36 GB nih jadi sudah kepake ini segini teman-teman kita akan coba lihat di bagian sini ya di bagian SD card ini tinggal 36 nah lalu disini kita pengen tahu nih dimana sih si Netflix ini dia menyimpan kita buka item file-nya biasanya dihitung teman-teman kita akan lihat di bagian Android oke biasanya di bagian data sih nah ini dia ada kayak gini file dulu Hai Oke nah ini dia today Oke bener ya teman-teman ya tadi kan butuh 120 berapaan gitu ya oke nah 115 jadi bener ya ini di SD card eksternal teman-teman ya aman ya kita tidak mengurangi yang ada di sini yang internal karena internalnya memang terbatas di segini Oke oke keren nih temen-temen Oke ya udah berhasil temen-temen udah berhasil untuk pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat buat kalian Oke padahal biasanya itu kan kalau misalnya ada interaksi dengan SD card itu dia akan langsung wow SD card eksternal e-check otomatis kayak gitu kan biasanya tapi nggak aman temen-temen aman ya sampai kita tadi download itu aman temen-temen disini Oke berarti masih sesuai protokol kali ya oke 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 all right Oh ya untuk menghapus aplikasi tinggal klik kanan langsung an install temen-temen di atas itu ya tuh langsung an install kayak gini aja atau temen-temen ya kalau untuk menghapus kalau pin self kayak gini Oke jadi dia akan ada di sini temen-temen Nah aplikasinya akan langsung ada di sini nih walaupun ini kita close Oke itu kalau pin self ya kalau unpin tinggal kayak gini sudah gitu gampang selamat menikmati